Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga dapat mengubah situasi nyata dan kehidupan Anda mengenai apa yang membingungkan Anda seperti saya dahulu. Sebagai seorang anak yang bertumbuh di dalam Islam dan keluarga imam, Ibu saya sangat ingin memasukkan saya ke madrasah, sebuah sekolah keagamaan. Saya mulai membaca Al-Quran pada usia 5 tahun dan menghafalnya pada usia remaja. Dan membacanya setiap hari, pergi ke masjid dan seorang imam mengajari kami. Sangat sulit bagi saya untuk mengerti mengapa harus dengan dipaksakan, segala sesuatu harus dipaksakan. Kadang imam memukul kami karena kami tidak wudhu dengan cara yang tepat. Kami harus memecahkan es dan mengambil air dari es tersebut untuk wudhu sebelum datang ke masjid. Bagaimanapun, itulah tujuan ibu saya untuk membuat saya menjadi seorang imam karena hampir semua kerabat kami adalah berlatar belakang imam. Saya bertumbuh dalam keluarga imam dan latar belakang keluarga imam. Sampai saya tidak punya masalah dengan hal itu. Dengan berani sebagai seorang pria muslim saya datang ke negeri ini. Saya menikah dan memiliki anak dan anak perempuan saya yang 7 tahun dia sakit. Pada waktu itu membuat saya makin serius menjalankan ajaran agama saya. Dengan membaca lagi dan lagi, Al-Quran yang suci tambah puas lagi, tambah bersedekah lagi. Ibu saya pergi ke Saudi Arabia untuk naik haji. Setiap tahun, dia sudah pergi naik haji sekitar 4 kali. Dan perjalanannya yang kelima, dia meninggal di sana. Setiap kali dia pergi, untuk anak perempuan saya yang sakit, saya minta ibu saya untuk mendoakannya. Jadi ibu saya berkorban di Saudi Arabia untuk kesembuhan putri saya. Dia membawa banyak benda berupa bacaan ayat Al-Quran untuk kesembuhan dan mangkuk perak, pakaian, minuman, kami menyebutnya jama doa. Tapi tidak ada sesuatu yang baik terjadi. Seperti putri saya makin baik, tidak malah dia makin parah. Saya harus membawanya ke dokter dua kali seminggu. Dan ada tangki besar dengan sebuah selang dan oksigen dipasang di hidungnya. Dia sangat kesulitan untuk pergi ke sekolah. Dan di sekolah ada obat kecil yang diberikan ke gurunya. Untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja. Jadi kemudian muncullah pertanyaan bagi saya. Mengapa doa-doa saya tidak dijawab? Apakah ada yang salah yang saya perbuat dalam agama saya? Apakah saya kurang sholat? Apakah saya kurang berkorban? Apakah saya kurang baca Al-Quran? Semuanya saya telah menghafalnya. Apalagi yang kurang. Apalagi yang saya harus lakukan. Suatu waktu pada tahun berikutnya, dia pergi lagi. Dan saya katakan kepada ibu saya, Bolehkah kali ini engkau sungguh-sungguh berdoa untuk putri saya? Lalu ibu saya katakan, Baiklah, nanti jika saatnya tiba saya pergi, saya akan beritahu kamu. Lalu kemudian saya bermimpi. Saya memiliki mimpi buruk. Saya bermimpi. Mama saya yang ada di Saudi Arabia, di Mekah, Dia pergi ke dalam Kaabah. Untuk berdoa dan melakukan haji. Inilah situasi yang terjadi. Hari demi hari saya berdoa di dalam nama Allah, Tuhan di dalam Islam, memohon kesembuhan putri saya. Saya tidak mendengar tidak ada doa. Ketika ibu saya pergi ke Saudi Arabia, Saya tidak dapat meninggalkan putri saya atau membawanya. Karena saya punya kehidupan di sini. Dan ibu saya pergi, lalu saya katakan untuk berkorban lagi. Dan dia berkorban lagi di Mekah. Suatu saat saya berdoa, Saat ibu saya ke Saudi Arabia dan saya di sana bersamanya, Saya di dalam Kaabah. Dan saya mimpi. Setiap orang memakai pakaian hitam. Kenapa tidak berwarna putih? Saya melihat di dalam Kaabah ada sebuah batu dan sebuah benda dengan ukiran di atasnya. Saya melihat ke bawah, ada sesuatu yang bergelombang. Saya penasaran, apakah itu? Minta maaf, tapi inilah yang saya mimpikan. Saya melihat naga di dalam sana. Saya takut dan saya berlari untuk mencari ibu saya karena ada badai yang datang dan sangat berat. Setiap orang berlari dan bus sudah kabur. Itulah mimpi saya. Saya menemukan saudari saya dan ibu. Saya berharap mereka di dalam bus itu. Saya katakan, Larilah untuk hidupmu. Sebab setiap orang akan minasa. Sebab api datang dari berbagai arah. Kami berlari ke puncak bukit dan di bukit itu ada sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu ada terang. Dan lurus dari pintu di dalamnya ada dinding. Dan di belakang ada salib, Yesus Kristus. Dan terang itu bersinar. Lalu saya katakan, Saya sudah di dalam ruangan itu. Tapi ibu dan saudari saya masih di luar. Saya mau pegang tangan mereka untuk masuk ke dalam. Saya katakan, Mari masuk untuk selamat dari badai itu. Tolong masuk ke dalam. Ibu saya menolak. Itu adalah mimpi yang paling mengerikan bagi saya. Dua hari kemudian, Pada jam 2 dini hari, Pintu rumah saya diketuk. Jam 2 dini hari, Saudara saya yang masih kecil datang. Dan dia bilang dalam bahasa Arab. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Lalu saya bilang, Apa yang terjadi? Ini yang diucapkan ketika seseorang meninggal. Ibu saya telah meninggal seperti dalam mimpi. Dia meninggal dan saya berharap bisa melihatnya di surga. Mungkin. Hati saya hancur. Karena dia menolak. Saya kemudian sangat emosional setelah ibu saya meninggal. Mengapa doa-doa saya tidak dijawab? Apa yang telah saya lakukan? Dan itulah saatnya. Pendeta dari gereja Presbyterian datang mencampuri urusan saya. Dia memegangkan Alkitab di tangan saya, saya memegangnya sendiri. Saya masih terus memikirkan ibu saya dalam situasi itu. Kemudian ada sesuatu yang berkata kepada saya untuk membaca buku itu. Saya merasakannya dan kemudian membaca buku itu. Ketika saya baca buku itu, Ini adalah surat cinta buat saya. Karena banyak yang bertentangan dengan Al-Quran yang saya pelajari di madrasah. Waktu saya masih kecil. Sangat jauh berbeda. Tidak ada paksaan karena tidak ada seseorang pun yang memaksa saya. Itu karena kehendak saya pribadi. Saya memegangnya. Saya meletakkannya di bawah dan juga bersama dengan Al-Quran. Saya menundukkan wajah saya dan bertanya. Ya Tuhan, saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya kehilangan ibu saya dan putri saya yang sedang sakit. Dan saya sudah melakukan banyak hal untuk kesembuhannya. Dan ibu saya sekarang telah meninggal. Maksud saya bagaimana saya melakukannya sendiri? Putriku adalah kehidupan. Tolong saya, apa itu kebenaran? Tunjukkanlah kebenaran itu. Tanganku yang satu di Alkitab dan tanganku yang satunya lagi di atas Al-Quran. Tangan saya yang ini menjadi hangat dan seperti ada tangan lain yang menutupi tangan saya. Jadi saya memegang Alkitab ini dengan penuh hormat. Lalu saya mulai membacanya hingga jam 2 dini hari. Dan apa yang terjadi? Saya menjadi bahagia dari hari ke hari. Putri saya menjadi sembuh dan tidak pernah sakit lagi. Lalu kemudian saya mulai ke gereja. Sekarang saya telah bebas di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya masuk dalam kehidupan baru. Putri saya tidak pernah sakit lagi dan sembuh total. Dan saya kini melayani Tuhan Yesus. Dan kesaksian saya ini, saya berdoa bagi siapa saja yang mendengar kesaksian saya ini, akan datang untuk membaca sabda Yesus untuk mengubah hidup. Terima kasih saudara-saudariku karena telah bersedia memberi waktu untuk mendengarkan. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Yesus al-Masihah inda Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.